Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi. Ibadah pagi ini, korister Andrew Manurung, pianis Klario Taipin Gadoin, organis Bapak Doli Situmeang, protokol saya sendiri Tio Elpita Butar-Butar. Lagu buka kita menyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 145, ku akan nyanyikan. Doa buka akan dilayangkan oleh Ibu Cindy Sihotang. Dan lagu istimewa akan dibawakan oleh Nursing Vocal Group BATS 2020. Lagu tema kita sepanjang minggu sembayang ini, padaku ada sahabat. Pengkotbah kita akan disampaikan oleh Ibu Lois Sihotang dengan judul Bertumbuh Dalam Iman. Lagu tutup lagu Sion edisi lengkap nomor 236, iman orang saleh kekal. Dan doa tutup akan dilayangkan oleh Ibu Judit Sinaga. Biarlah kita berbakti dalam roh dan kebenaran, sehingga kita boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebagai lagu pembuka, kita buka lagu Sion nomor 145, ku akan nyanyikan, jemati unda berdiri. Ku akan menyanyikan kasihnya Kepada kusurgatlah Ditinggalkan Yesus mati bagiku Kasihnya Aku nyanyikan Tanti Ujian ku Yang mati Ganti Aku kunyanyikan Kasihnya 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 Sungguh hebat Dalamnya Tak terduga Dosaku Hitam pekan Putih bersih Ditinggalkan 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 Kusurgat Kasihnya aku nyanyikan tak henti Ujianku yang mati Ganti aku, ku nyanyikan kasihnya Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaanmu Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi bersama di tempat ini Untuk beribadah ya Tuhan Kiranya roh kudusmu hadir dan menyertai kami dalam ibadah ini Sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan Dalam menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Louis Sihotang Tidak lupa juga kami ingin doakan bagi teman-teman kami Kerabat keluarga yang berhalangan hadir pada pagi hari ini ya Tuhan Khususnya bagi mereka yang sedang sakit Kiranya Tuhan jama dan memberikan kesembuhan yang hanya berasal daripadamu saja ya Tuhan Seluruh rangkaian ibadah week of prayer ini kami serahkan ke dalam tanganmu Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Shalom Pagi ini lagu yang akan kami bawakan Menceritakan bahwa dalam kehidupan kita Seringkali kita menghadapi tantangan Bahkan badai Dan ketika kita menghadapi tantangan ataupun badai Pada saat yang bersamaan kita mendengarkan setan berkata bahwa tidak ada harapan Namun melalui doa-doa kita kepada Tuhan Maka kita akan aman di dalam tangannya Bersama nursing vocal group BATS 2020 Till the storm passes by In the dark of the midnight Have I hope in my face Have I hope in my face While the storm talks about me And there's no hiding place Make the crash of the thunder Make the crash of the thunder Thunder sounds no more Till the clouds roll forever Till the clouds roll forever From the sky Hold me fast Hold me fast Let me stand In the hollow Of the hand Keep me safe Till the storm Passes by Many times Had I whispered There is no use to try For there's no end of sorrow There is no hope I am not But I know Thou are with me And tomorrow I'll run Where the storms Never darken Till the sky Passes over Till the thunder Sounds no more Till the clouds Roll forever From the sky Hold me fast Let me stand Let me stand In the hollow Of the hand Keep me safe Till the storm Passes by Till the storm Passes over Till the thunder Till the thunder Selamat menikmati 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 Selamat pagi untuk kita semuanya Selamat menikmati 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 Jasa siapa? Yesus Yesus adalah memiliki iman yang sangat baik Dan walaupun terlalu dihina oleh para manusia Tetapi Yesus memiliki iman yang sangat baik untuk dijaga raya semua Baik, terima kasih Jasa Silahkan diterima, Tuhan berkati Ya Terima kasih Jasa Baik, sebelum kita mulai mari kita sama-sama berdoa kembali Tuhan, saat ini hamba akan membawakan firmanmu Berfirmanlah melalui hamba Kirimkanlah roh kudusmu ke dalam hati masing-masing kami Firman ini boleh menumbuhkan iman percaya kami kepada mu Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Di dalam Alkitab Ada satu pasal Ada satu pasal dalam Alkitab Yang berisi begitu banyak nama selain kitab bilangan Kalau di kitab bilangan itu banyak sekali nama dalam satu pasal Ini ada di perjanjian baru Kitab itu mungkin sudah-sudah bisa tebak ya Terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 11 Kitab Ibrani pasal 11 adalah satu kitab Satu pasal Dimana disitu dinyatakan tokoh-tokoh Alkitab Yang memiliki iman Yang perlu kita contoh Tentu gak kebaca Tentu gak kebaca Silahkan buka Alkitabnya Ibrani pasal 11 Tapi yang ditulis merah itu Pasti terbaca Disitu ada nama Habel Dia belum pernah melihat Yesus Dia hanya mendengar tentang cerita-cerita firman Tuhan Dari Adam dan Hawa Selaku orang tuanya Tetapi Habel Telah mempersembahkan korban Yang sesuai dengan kendak Tuhan Sehingga dia disebut sebagai orang yang beriman Henok Dia bergaul bersama Allah Terangkat ke surga Tanpa mengalami kematian Nuh Belum pernah ada hujan yang turun Pada saat Nuh disuruh Membangun Batra di atas gunung Belum pernah ada hujan Dia memiliki iman Abraham Dia memiliki iman Untuk percaya Bahwa Tuhan Akan menyediakan tempat baginya Walaupun sampai mati Dia tidak tahu tempat itu Dia tetap ber Ada disana Dia mau mengorbankan Ishak anaknya Adalah karena imannya Sarah Yang melahirkan pada usia tuanya Ishak Yang memberkati Yaakub dan Esau Yaakub Yang memberkati akan Anak-anaknya Yusuf Yang leakin bahwa Orang Israel akan keluar dari Mesir Sehingga dia akan Dia bilang tulang-tulang saya nanti dibawa ya Keluar dari Mesir Musa Ya Tadi salah ya Tadi salah ya Bukan Abraham yang mengorbankan anaknya Musa Yang mengorbankan Sorry Abraham yang mengorbankan Ishak Musa Membawa umat Israel Dia menjecakan kakinya di laut merah Dan laut itu terbelah Sehingga orang Israel Lewat Rahab Dia Menyelamatkan dua pengintai Yang masuk Mengintai Kota Yeriku Dan disini ada nama Gideon Barak Simpson Yefta Daud Dan para nabi Banyak sekali Kalau mau tahu semuanya Baca Alkitab kita Baca Alkitab kita Semua tokoh ini Dibiliki oleh Dikatakan Adalah tokoh Tokoh Iman Sebagian tadi Sudah disebut oleh Teman-teman kita Yang maju ke depan Sebenarnya Apakah definisi Dari Iman Apa itu Iman Di ayat pertama Dari Ibrani Sebelas Ayat satu Dikatakan Kita baca sama-sama ya Dua Tiga Iman Adalah Dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Selama tiga pertemuan Yang lalu Kita belajar Caranya bertumbuh Secara sesuai Rencana Allah Bertumbuh Di dalam Kasih karunia Bertumbuh Di dalam Kristus Kalau kita Tidak punya Iman Itu akan Sulit terlaksana Ya Gimana kita Mempercayai Kristus Kalau kita Tidak punya Iman Karena Kristus Tidak kita Tidak kita Lihat Untuk membuatnya Lebih Dampang Dimengerti Seorang yang Bernama Matthew Barnett Mengatakan Faith Is Believing That God Is Going to Take you Places Before you Even Get There Iman Adalah Percaya Tidak Yang kita Kita akan Lihat Kita akan Sampai Dan kita Percaya Kita pasti Sampai Walaupun Kita belum Sampai Itulah Artinya Iman Pertanyaan Yang berikut Adalah Mengapa Kita perlu Bertumbuh Di dalam Iman Ya Supaya Pertumbuhan Kita lengkap Ya Jangan Hanya Badan Bertambah Besar Mental Baik Tetapi Imannya Kerdil Jangan Seperti Itu Ada Orang-orang Yang Kecil Saya Coba Mencari Kemarin Siapa ya Manusia Paling Kecil Di Dunia Karena Saya Tahu Ada Yang Kecil Hanya Beberapa Centi Tingginya Tapi Itu Physically It's Oke Kalau Memang Dia Diciptakan Demikian Tapi Iman Iman Itu Harus Bertumbuh Kita Tidak Bisa Mengatakan Saya Sudah Mengenal Yesus 10 Tahun Saya Sudah Mengenal Yesus 20 Tahun Saya Sudah Mengenal Yesus 30 Tahun Oke Tapi Apakah Itu Menjadi Suatu Pertanyaan Jadi Iman Perlu Pertumbuh Karena Alkitab Mengatakan Di dalam Kolose 2 Ayat 7 Hendaklah Kamu Berakar Di Dalam Dia Dan Dibangun Di Atas Dia Hendaklah Kamu Bertambah Teguh Dalam Iman Yang Telah Diajarkan Kepadamu Dan Hendaklah Hatimu Melimpah Dengan Syukur Toko-toko Di dalam Ibrani 11 Tadi Mereka Tidak Serta Merta Memiliki Iman Iman Mereka Pun Bertumbuh Sama Seperti Pohon Yang Besar Tiba-tiba Tiba-tiba Jadi Besar Tentu Dia akan Tumbuh Dari Kecil Untuk Menjadi Besar Yesus Membandingkan Iman Dengan Biji Sesawi Dia berkata Kepadamu Kepada Mereka Dalam Matius 17 Ayat 20 Karena Kamu Kurang Percaya Sebab Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sekiranya Kamu Mempunyai Iman Sebesar Biji Sesawi Saja Kamu Dapat Berkata Kepada Gunung Ini Pindah Dari Tempat Ini Kesana Maka Gunung Ini Akan Pindah Dan Takkan Ada Yang Mustahil Bagimu Biji Sesawi Itu Saya Kasih Gambarnya Untuk Kita Bisa Gambarkan Kecil Sekali Di Antara Dua Ibu Jari Dan Telunjuk Kecil Tapi Pohonnya Besar Pohonnya Besar Artinya Yesus Inginkan Iman Kita Bertumbuh Nah Sekarang Untuk Bisa Mencapai Sesuatu Perlu Ada Hal-hal Langkah-langkah Yang kita Lakukan Untuk Saya Bisa Sampai Kedepan Kepintu Depan Saya Perlu Melangkah Untuk Saya Sampai Di Mimbar Ini Saya Perlu Melangkah Dari Ruang Persiapan Kesini Untuk Kita Bisa Bertambah Kalian Menjadi Mahasiswa Kalian Mesti Melewati Beberapa Tahapan Tapi Langkah-langkah Iman Ini Bukan Langkah Yang Berbentuk Tangga Bukan Step By Step Bisa Dilakukan Secara Sekaligus Yang Pertama Adalah Beri Makan Fir Iman Kita Gimana Cara Kasih Makannya Adalah Dengan Mendengar Membaca Dan Menikmati Firman Tuhan Kenapa Saya Tekankan Dengar Baca Nikmati Kadang Kita Dengar Kita Baca Kita Tidak Nikmati Kita Hanya Dengar Aja Ya Kita Baca Ya Baca Aja Tapi Nggak Kita Nikmati Nggak Merasa Kalau Kita Pergi Ke Restoran Kita Makan Lalu Kita Nikmati Sampai Nanti Malam Kita Masih Rasa Itu Makanan Kita Masih Kecap Kita Masih Nikmati Di Dalam Masmur 34 S9 Firman Tuhan Itu dapat Dikecap Dapat Dinikmati Kecaplah Dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Itu Berbahagialah Orang Yang Berlindung Padanya Di Dalam Alkitab Kita Di Dalam Firman Tuhan Itulah Cerita Tentang Tuhan Jadi Kalau Kita Mau Mengecap Tentang Tuhan Ya Kita Harus Mengecap Firman Tuhan Itu Lalu Bagaimana Caranya Kita Mengecap Pada Waktu Habel Pada Waktu Habel Dia Menurut Atau Dia Melakukan Perbuatan Iman Dia Belum Baca Dia Belum Membaca Dia Hanya Mendengar Apa Yang Dikatakan Oleh Adam Dan Hawa Tapi Dia Sudah Beriman Sekarang Kita Besyukur Kita Bukan Hanya Mendengar Kita Bisa Membaca Kita Bukan Hanya Mendengar Apa Yang Dikatakan Orang Tua Kita Seperti Habel Mendengarkan Adam Dan Hawa Tapi Kita Bisa Baca Sendiri Alkitab Itu Bahkan Setelah Terjadinya Pandemi COVID Bermunculanlah Audio-audio Dari Firman Tuhan Ya Renungan Pagi Audio Sekolah Sabat Ada Audionya Khotbah Ada Audionya Bahkan Khotbah Sekarang Ada Di Youtube Besok Mau Didengar Lagi Tinggal Diputar Kembali Ada Ada Apa Apa tujuannya Adalah Walaupun Pandemi Itu Terjadi Umat Tuhan Diharapkan Dapat Tetap Bertumbu Di dalam Iman Imannya Boleh Tetap Dilibatkan Bahkan Indra Yang Didengar Menjadi Lebih Banyak Indra Pendengaran Indra Penglihatan Ya Sudah Semakin Banyak Indra Yang Dilibatkan Maka Itu Akan Semakin Meresap Kedalam Jiwa Tapi Sayangnya Apakah Terjadi Demikian Banyak Orang Dengan Adelnya Kita Tidak Perlu Menunjuk Siapa Mungkin Saya Pun Pernah Melakukannya Dengan Adelnya Audio Firman Tuhan Saya Mendengar Firman Tuhan Sambil Mungkin Setir Mobil Sambil Melakukan Kegiatan Yang Lain Sehingga Tujuannya Tadi Adalah Dengar Dan Baca Tidak Tercapai Indranya Tetap Hanya Indra Pendengaran Yang Digunakan Padahal Lebih optimal Lagi Kalau Indra Pendengaran Indra Penglihatan Pikiran Kita Bekerja Bersama Sama Maka Firman Itu Akan Dapat Bertumbuh Dengan Baik Di Dalam Pikirannya Nah Untuk Itu Kita Memerlukan Pertolongan Roh Kudus Yohanas 14 Ayat 26 Mengatakan Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Dengan Kekuatan Kita Sendiri Kita Tidak Mampu Mendengar Membaca Dan Menikmati Akan Firman Itu Hanya Dengan Pertolongan Roh Kudus Yang Akan Mengajari Kita Mengingatkan Kita Akan Firman Itu Sehingga Daya Ingat Kita Terhadap Firman Itu Semakin Besar Firman Tuhan Itu Sangat Luar Biasa Dia Boleh Dinikmati Kapan Saja Dan Tidak Usah Khawatir Kalau Kita Makan Kita Bisa Makan Menu A Hari Ini Makan Menu B Besok Makan Menu C Besoknya Menu A Lagi B Lagi C Lagi Kita Bisa Bosat Sudah Sudah Tahu Rasanya Tapi Firman Tuhan Tidak Pasal Ini Saya Baca Sekarang Tiga Hari Lagi Saya Baca Pasal Yang Sama Ada Kebenaran Kebenaran Yang Baru Yang Tuhan Akan Berikan Kepada Kita Kita Tidak Akan Merasa Bosat Langkah Yang Kedua Latih Iman Melalui Perbuatan Yakubus 2 Ayat 17 Mengatakan Demikian Juga Halnya Dengan Iman Jika Iman Tidak Disetai Perbuatan Maka Iman Itu Pada Hakikatnya Adalah Mati Bagaimana Orang Tahu Bahwa Kita Memiliki Iman Kalau Tidak Perbuatan Kita Tidak Menunjukkan Bahwa Kita Beriman Bagaimana Orang Mengatakan Abraham Itu Orang Yang Musa Itu Orang Yang Beriman Kalau Dia Tidak Mempersembahkan Isak Di Bukit Muria Dia tidak Menunjukkan Itu Harus Ditunjukkan Iman Itu Perlu Ditunjukkan Dalam Perbuatan Yakubus 2 Melanjutkan Kamu Kamu Lihat Bahwa Iman Bekerja Sama Dengan Perbuatan Perbuatan Dan Oleh Perbuatan Itu Iman Menjadi Sempurna Jadi Kalau Kita Hanya Bilang Saya Percaya Sama Tuhan Saya Percaya Tuhan Itu Baik So Kuat Hanya Hanya Percaya Hanya Tuhan Kita Baik Kitanya Harus Baik Seperti Itu Kalau Tuhan Itu Kasih Kitanya Harus Kasih Karena Untuk Menunjukkan Iman Secara Sederhana Saja Karena Tadi Kita Diajar Oleh Roh Kudus Maka Hidup Kita Akan Menghasilkan Buah-buah Roh Yang Terdapat Di dalam Galati 5 Ayat 22 Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Kalau Kita hidup Dimana Saja Di Indonesia Atau Di luar Negeri Di desa Atau Di kota Gak ada Orang Yang bilang Mengasih Itu Salah Gak ada Gak ada Orang Yang bilang Kelemah Lembutan Itu Salah Tidak Ada Dan itulah Caranya Kita menunjukkan Bahwa iman kita Sedang bertumbuh Kita harus Melatih Iman kita Melalui Perbuatan Perbuatan Sekali lagi Bukan dengan Kekuatan kita Tetapi Dengan Pertolongan Roh Kudus Baik Langkah Yang ketiga Dalam Hidup Kita Seringkali Kita Mengaku Sebagai Orang Beriman Tapi Bukan Tidak Jarang Kita Penuh Dengan Kebimbangan Kebimbangan Di dalam Matius 21 Diceritakan Kisah Pada waktu Pagi itu Yesus Sedang Jalan Pada waktu Dia jalan Yesus Merasa Lapar Tentu Tentu Seorang Yang lapar Akan Mencari Sesuatu Untuk Dimakan Lalu Yesus Melihat Ada satu Pohon Ara Yang Rimbun Satu Pohon Ara Yang Rimbun Yesus Mengharapkan Dia akan Mendapatkan Buah Ara Dari Pohon Tersebut Tapi Waktu Didekatin Kok Daun Melulu Tidak Ada Buahnya Lalu Yesus Mengatakan Begini Udahlah Pohon Ara Kamu Enggak Usah Berbuah Lagi Selamanya Dan Pohon Ara Itu Mati Seketika Murid-muridnya Terkejut Pada Waktu Murid-muridnya Heran Yesus Mengatakan Ayat Ini Yesus Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Kamu Percaya Dan Tidak Bimbang Kamu Bukan Saja Akan Dapat Berbuat Apa Yang Kuperbuat Bukan Hanya Kepada Pohon Ara Tapi Jika Kamu Berkata Kepada Gunung Ini Beranjak Dan Tercampak Ke Laut Hal Itu Akan Terjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Bukan Sesuatu Yang Luar Biasa Kalau Kamu Percaya Kalau Kamu Miliki Iman Kalau Kamu Tidak Bimbang Dengan Apa Yang Kamu Katakan Dengan Apa Yang Kamu Imani Dalam Hidup Ini Kita Sering Muncul Apa Kebimbangan Kalau Gini Gimana Ya Kalau Saya Ikuti Sarannya Gimana Ya Kalau Bukan Berarti Salah Boleh Kita Mempertimbangkan Tapi Kadangkala Kita Terlalu Bimbang Dengan Langkah Yang Akan Kita Ambil Sehingga Kesempatan Kesempatan Yang Ada Di Depan Kita Menjadi Tidak Terlihat Jakobus 4 Ayat 7 Mengatakan Karena Itu Tunduklah Kepada Allah Dan Lawanan Iblis Apa Hubungannya Iblis Adalah Oknum Yang Membuat Kita Selalu Bimbang Yang Menenamkan Kebimbangan Itu Kita Sudah Belajar Tapi Kita Sudah Belajar Untuk Ujian Lalu Kita Masih Bertanya Besok Bisa Gak Kira-kira Saya Jawab Pertanyaannya Seperti Itu Kalau Memang Kita Sudah Berdoa Kita Sudah Berusaha Percayalah Tuhan Pasti Menolong Seperti Itu Seorang Yang Ada Satu Kutipan Mengatakan Jika Kebimbangan Hilang Maka Banyak Kesempatan Akan Terlihat Kalau Kita Tidak Selalu Bimbang Kita Selalu Yakin Pada Waktu Kita Mau Melangkah Kita Berdoa Kita Lihat Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Tidak Berhentangan Dengan Firman Tuhan Maka Kesempatan Kesempatan Itu Akan Tuhan Bukakan Di Hadapan Kita Langkah Yang Keempat Percaya Percayai Kemustahilan Sebagai Yang Tidak Mustahil Di Dalam Lukas Satu Ayat 37 Dikatakan Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Seringkali Kita Membatasi Allah Dengan Mengklasifikasikan Pencapaian Kita Ah Mustahillah Bisa Begini Tidak Tidak Mungkin Saya Bisa Sampai Ketahap Itu Saya Kan Begini Saya Pun Begitu Ya Ah Kayaknya Mustahil Orang Itu Bisa Sembuh Sakitnya Sudah Seperti Itu Ya Tidak Ada Yang Mustahil Itu Supaya Kita Selalu Berdoa Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Mu Kami Percaya Dan Waktu Kita Percaya Tidak Bertanya Tanya Lagi Tapi Tentu Yang Terbaik Yang Berdatang Daripada Tuhan Jangan Biarkan Kemustahilan Itu Sesuatu Yang Mustahil Muncul Dalam Dalam Pikiran Kita Langkah Yang Kelima Adalah Bicarakan Dan Megahkan Iman Coba Kita Ingat Dalam Satu Minggu Terakhir Saja Satu Minggu Terakhir Dalam Hari-hari Yang Kita Lalui Apa Saja Yang Sudah Kita Bicarakan Dengan Teman Kita Dengan Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Apa Topik Pembicaraan Kita Apa Hanya Tentang Kuliah Apa Hanya Tentang Pergaulan Pernahkah Kita Membicarakan Tentang Iman Kita Gimana Membicarakan Iman Pada Waktu Teman Kita Mohon Maaf Pada Waktu Teman Kita Kawatir Apakah Kita Pernah Katakan Tuhan Pasti Tahu Yang Terbaik Seperti Itu Atau Pada Waktu Orang Marak Membicarakan Tentang Resesi Yang Akan Terjadi Tahun Ini Pernah Kita Membicarakan Pada Orang Itu Walaupun Terjadi Itu Saya Percaya Tuhan Yang Mengendalikan Apakah Ada Topik Yang Berisikan Iman Kita Di Dalam Pembicaraan Kita Sepanjang Satu Minggu Ini 2 2 Korintis 4 Ayat 13 Mengatakan Namun Karena Kami Memiliki Roh Iman Yang Sama Seperti Ada Tertulis Aku Percaya Sebab Itu Aku Berkata Kata Maka Kami Juga Maka Kami Juga Percaya Dan Sebab Itu Kami Juga Berkata Kata Kita Perlu Membicarakan Apa Yang Kita Imani Ya Dan Bukan Hanya Membicarakan Sekali Sekali Anak-anakku Para Mahasiswa Mungkin Pernah terbit Di dalam Pikiran Kalian Adalah Kenapa Ya Di Unai Firman Tuhan Itu Pagi Kami Sudah Dengar Malam Kami Sudah Dengar Tapi Ada Lagi Revival Ada Lagi WOP Di Kelas Ada Lagi Mata Kuliah Agama Kenapa Ya Seperti Itu Karena Memang Tuhan Menginginkan Seperti Itu Tuhan Menginginkan Iman Kita Semua Bertumbuh Sehingga Firman Itu Harus Dikatakan Berulang Dan Tuhan Mengatakannya Di dalam Ulangan 6 Ayat 6 Dan 7 Mengatakan Pada Para Orang Tua Di Israel Kamu Harus Mengatakan Firman Itu Berulang Ulang Kepada Anak-anak Anak-anak Para Mahasiswi Dan Mahasiswa Orang Tua Kalian Menitip Kalian Ke Unai Sehingga Kami Di Unai Adalah Perwalian Tongkat Estafet Dari Orang Tua Kalian Yang Mengajarkan Firman Itu Berulang Ulang Jadi Kami Hanya Melakukan Sesuatu Yang Perlu Untuk Pembangunan Jadi Jangan Pernah Bahkan Bukan Para Mahasiswa Kita Sebagai Staff Dan Dosen Bila Mana Setan Membuat Kita Merasa Bosan Atau Merasa It's Too Much Terlalu Banyak Sepertinya Ingat Bahwa Memang Itu Harus Terjadi Sedangkan Berulang Ulang Saja Pun Firman Itu Dibagikan Kita Apa Kita Suka Lupa Kita Tidak Lakukan Apalagi Kalau Sekali Sekali Atau Tidak Dibagikan Seperti Itu Kemudian Megahkan Pada Waktu Seorang Tua Memiliki Anak Ya Yang Mencapai Satu Prestasi Maka Dia Akan Update Facebook Statusnya Di Facebook Puji Tuhan Anak Saya Menang Lomba Atau Gimana Pada Waktu Mahasiswa Yang Menyukai Memiliki Satu Tim Idola Misalnya Tim Sepak Bola Atau Bulu Tangkis Lalu Pada Waktu Itu Menang Orang Yang Kita Idolakan Kita Akan Katakan Kita Akan Jadikan Itu Topik Pembicaraan Kita Megahkan Orang Orang Itu Tapi Pernah Kita Memegahkan Tuhan Kita Yang Telah Begitu Baik Kepada Kita Dia Membangunkan Kita Pagi Ini Dengan Oksigen Yang Gratis Semua Jari Sampai Keseluruh Badan Kita Disa Bergerak Darah Kita Bisa Mengalir Keseluruh Tubuh Pernah Kita Megahkan Dia Atau Itu kan Biasa Bagi Kita Mungkin Biasa Karena Kita Selalu Sehat Tapi Nanti Kalau Kita Sudah Sakit Maka Segala Sesuatu Menjadi Luar Biasa Sebenarnya Itu Luar Biasa Oksigen Itu Mahal Bagi Orang Orang Yang Pernah Merawat Pasien Para Perawat Oksigen Itu Mahal Kalau Kita Harus Bayar Oksigen Aja Oksigen Aja Harus Kita Bayar Untuk Kehidupan Kita Saya Rasa Kita Nggak Mampu Kita Nggak Akan Mampu Satu Tawari 16 Ayat 8 Mengatakan Bersyukurlah Kepada Tuhan Panggillah Namanya Perkenalkanlah Perbuatannya Di antara Bangsa Bangsa Jadi Megahkan Iman Kita Megahkan Tuhan Kita Itu Perkenalkan Tuhanku Itu Baik Loh Aku Pikir Tadinya Aku Nggak Bisa Dapat Clearance Ternyata Bisa Tuhan Buka Aku Dikasih Sponsor Aku Dikasih Biasiswa Pernah Pernahkah Kita Megahkan Itu Bukan Untuk Memegahkan Diri Megahkan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Pemasmur Dalam Masmur 34 E3 Mengatakan Karena Tuhan Jiwaku Bermegah Biarlah Orang-orang Yang rendah Hati Mendengarnya Dan Bersuka Cita Jika Kita Memegahkan Tuhan Apa Yang Tuhan Lakukan Bagi Kita Saksikan Kepada Orang Sekeliling Kita Bukan Hanya Kita Yang Akan Bertumbuh Dalam Iman Orang Di Sekeliling Kita Pun Akan Bertumbuh Di Dalam Iman Mereka Akan Bersuka Cita Dan Kita Sudah Menjadi Saluran Berkat Tuhan Langkah Yang Terakhir Untuk Dapat Bertumbuh Dalam Iman Adalah Diskusikan Iman Dengan Tuhan Diskusikan Setelah Kita Membaca Firman Tuhan 2 Timotius 3 16-17 Mengatakan Segala tulisan Yang dihilangkan Allah memang Bermanfaat Untuk Mengajar Menyatakan Kesalahan Memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Dengan Demikian Tiap-tiap Manusia Kepenyaan Allah Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Setelah Kita Baca Kemudian Kita Mengalami Hal-hal Dalam Hidup Kita Dalam Satu Hari Maka Sempatkanlah Diskusikan Tuhan Hari ini Saya menghadapi Hal ini Dan ini Yang saya Sudah Lakukan Apakah Apa yang Saya Lakukan Itu Tuhan Bagaimana Apakah Harus Saya Harus Perbaiki Pernahkah Kita Diskusi Bagi Kita Semua Yang Memiliki HP Saya Harap Tidak Ada yang Buka HP Sekarang Chatting Menjadi Satu Hal Yang Sangat Penting Kita Lakukan Chatting Kepada Setiap Orang Kita Mau Orang Tahu Tentang Apa Yang Terjadi Kita Mau Diskusikan Banyak Hal Dengan Orang Tapi Pernahkah Kita Chatting Dengan Tuhan Kita Pernahkah Apakah Kita Lakukan Itu Secara Rutin Seperti Chatting Dengan Teman Kita Saudara Kalau Teman Bisa Saja Dia Hanya Read Lalu Tidak Balas Kita Kecewa Tapi Tuhan Tidak Anytime Anywhere Kapan Aja Kamu Chat Tuhan Kamu Mau Diskusi Tuhan Saya Butuh Apa Yang Saya Lakukan Maka Langsung Contreng Dua Warna Biru Tuhan Akan Langsung Baca Langsung Respon Itulah Ajaibnya Tuhan Kita Tapi Kita Jarang Mau Chatting Tuhan Pada Malam Hari Kita Mau Tidur Kita Chatting Sama Teman Kita Kita Chatting Sama Pacar Kita Tapi Apakah Kita Chat Dengan Tuhan Tuhan Hari Ini Saya Sudah Lakukan Ini Bagaimana Tuhan Apakah Kita Duduk Di Kaki Yesus Dan Mendengar Sabdanya Berbicara Kepada Dia Dari Hati Adik Adikku Mahasiswa Firman Ini Bukan Hanya Untuk Kalian Bapak Ibu Sekalian Itu Untuk Saya Secara Pribadi Karena Saya Juga Butuh Bertumbuh Di Dalam Iman Seringkali Kita Sibuk Dengan Segala Urusan Kita Kita Lupa Berdiskusi Dengan Tuhan Kita Kita Dengar Firman Udah Gitu Aja Lalu Begitu Saja Kita Tidak Diskusikan Kita Tidak Renung Renungkan Kita Tidak Mengambil Waktu Berdiskusi Dengan Tuhan Pagi Ini Saya Mau Kita Mengingat Tuhan Kita Sangat Luar Biasa Kapan Aja Dimana Saja Bukan Minum Coca Cola Kapan Saja Dimana Saja Siapa Saja Yang Chat Yang Diskusi Dengan Tuhan Pasti Dijawab Pasti Dibaca Pasti Didengar Bukankah Tuhan Itu Luar Biasa Amin Amin Marilah Kita Mulai Chat Kita Dengan Tuhan Secara Rutin Isi Media Sosial Kita Dengan Memegahkan Tuhan Dengan Nyatakan Iman Kita Dengan Cara Itu Kita Dapat Bertumbuh Pagi Ini Kita Sudah Belajar Bahwa Iman Kita Perlu Bertumbuh Kita Dapat Melakukan Enam Langkah Dengan Pertolongan Rauh Kudus Berimakan Iman Dengan Firman Tuhan Latih Dengan Perbuatan Lakukan Kasih Seringkali Orang Mengatakan Tuhan Beri Saya Kesabaran Kesabaran Itu Harus Dilatih Tidak Muncul Seperti Itu Harus Dilatih Bebaskan Dari Kebimbangan Percaya Bahwa Tidak Ada Satupun Yang Mustahil Bicarakan Tentang Iman Kita Megahkan Tuhan Kita Diskusikan Iman Kita Itu Dengan Tuhan Kiranya Kita Mulai Pagi Hari Ini Boleh Bertumbuh Di Dalam Iman Firman Tuhan Ini Tidak Lalu Dengan Sia Saya Dan Saudara Semua Kita Bertumbuh Di Dalam Iman Kita Nama Kita Tidak Akan Tertulis Dalam Ibrani Pasal 11 Tapi Kita Harapkan Nama Masing-masing Kita Tertulis Dalam Buku Kerajaan Surga Sampai Yesus Datang Tuhan Berkati Untuk Untuk Mengaminkan Firman Tuhan Kita Membuka Logosion Kita 236 236 Iman Orang Salai Kekal Jemaat Tunda Berdiri Sama-sama Iman Orang Saleh Kekal Meskipun Dalam Anyaya Pepi Dan Pedang Meskipun Gagal Tak Dapat Membinasakan Iman Orang Saleh Kekal Tentu Kami Tak Masangka Iman Orang Saleh Kekal Hati Bebas Dari Dosa Dan Jikalau Dibunuh Kekalau Sungguh Mulia Kemahjanya Iman Iman Orang Saleh Kekal Tentu Kami Tak Mau Sangka Iman Orang Saleh Kasih Dari Tentu Tentu Kekal Tentu Lagi Se söyleh Tentu Berarti Tentu kabin Tamau sangka Kita berdoa Abba Our Father Our Heavenly Father A gracious God The author of our life We praise and glorify you For the wonderful message Thank you Lord Help us Lord to grow in faith Help us Lord to grow in love Help us Lord to grow in kindness Help us Lord to grow in Christ Lord Be with us As we pursue The truth As we pursue goodness And as we pursue Righteousness And that is Jesus Christ Lord Help us also To seek the truth That the truth Will be in our hearts That the truth Will be implanted That the truth Will be only It's only about Jesus Oh Lord For this morning We are blessed With the message Delivered by Ma'am Louise Sejotam Bless her Lord In her ministry Bless her Lord today Give her good health That for her to glorify And praise your name And also Lord We pray For all the congregation For all those who are here Continue Lord To extend thy loving hands To help us In all our struggles In all our problems In all our shortcomings Lord Forgive us And we pray also Lord For all the participants Who have rendered their service today Continue Lord To bless them That they will always be a blessing for everyone For the pianists For the organists For all those who have rendered song Continue Lord To bless them more That they will be able to Sing and participate In other times Lord We have a lot of things To ask from you But then Lord We believe And with our faith You will Grant Our prayers Because we ask this In the mighty name Of our Lord And Savior Jesus Christ Amen Amin Untuk firman Tuhan Yang sudah kita dengarkan Kami tetap mengundang Kehadiran kita semua Baik yang ada di ruangan ini Maupun Pemirsa yang menyaksikan Di media online Dengan pembicara Pada malam ini Bapak Aaron Dolok Saribu Dengan judul Mengejar Mahkota Kehidupan Pada pukul 18.30 WIB Satu pengumuman Bagi kita Biarlah kita keluar Dari ruangan ini Secara teratur Dan kita menuju Berdoa Menuju kelompok kita Masing-masing Kelompok Goshien Maupun Sekolah Sabat Dan kita nanti Berdoa di sana Bunyi bel yang pertama Menandakan Memulai doa kita Dan bunyi bel yang kedua Artinya Doa kita akan berakhir Demikianlah seluruh Rangkaian acara Minggu Sembayang kita Pada pagi ini Salam sehat Selamat melayani Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!